Beredar sebuah video yang menunjukkan anak kecil terjatuh di antara celah peron di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Kejadian itu pun sempat viral di media sosial setelah video penyelamatan yang dilakukan petugas stasiun beredar. Salah satunya dibagikan akun Instagram at infojaksel.id minggu 14 April 2024. Dalam video viral itu, tampak seorang anak kecil berpakaian biru sedang dievakuasi petugas keamanan stasiun dari celah peron. Setelah berhasil diangkat ke atas peron, anak itu langsung dibawa ke tempat yang aman. External Relations and Corporate Image Manager KAI Komuter Leza Arlan menerangkan peristiwa itu terjadi pada minggu sekitar pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Korban bisa terjatuh di antara celah peron lantaran terdorong penumpang lainnya ketika hendak turun. Leza mengatakan peristiwa itu terjadi di peron 2 stasiun Manggarai. Petugas keamanan yang berjaga di setiap peron kemudian melakukan aksi penyelamatan sesaat setelah anak tersebut terperosok. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke pos kesehatan karena menderita luka di bagian dahi. Atas peristiwa ini, Leza mengimbau kepada setiap orang tua untuk memperketat penjagaan ketika naik dan turun dari KRL. Selain itu, ia meminta kepada penumpang yang hendak naik ke rangkaian kereta agar mendahulukan penumpang yang turun. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.